Sementara di Bone, Sulawesi Selatan, puluhan siswa SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 3 tidak lulus ujian nasional. Beberapa siswa bahkan pingsan saat mengetahui dirinya tidak lulus. Sejumlah guru pun harus mengevakuasi siswa yang pingsan ke dalam ruangan. Pada tahun ini ada sekitar 150 siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Bone yang tidak lulus. Kedua SMP ini merupakan sekolah yang tingkat ketidak lulusannya cukup tinggi. Di SMP Negeri 3 sebanyak 36 siswa yang tidak lulus, sementara di SMP Negeri 2 sebanyak 17 siswa. Padahal tahun sebelumnya kedua SMP ini berhasil menamatkan muridnya 100 persen. Sementara sebagian siswa yang berhasil lulus merayakannya dengan aksi coret serangan sekolah.